Ini simpang wakubunonam Penelan Pancasila Cepoko Halo telur, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya Kali ini aku ada di Selaw Ini lanjutan dari Bukit Cilenguk Di video sebelumnya Yang sayang sekali merapinya tertutup awan Jadi gak keliatan Oke Kita akan Pemvideo kan Ini perjalanan balik dari Selaw Insya Allah akan kubideokan sampai Daerah Cepoko Ini simpang Wakubunonam Alright Kita akan lihat kondisinya Karena sisi timur itu lebih Cerah Kalau di sisi barat tadi agak berawan ya Oke Kita akan video kan Kita balap dulu pickupnya ini Karena menutupi Nah itu merapinya Tertutup awan Kalau di dua video sebelumnya Pas perjalanan Eh di video sebelumnya Pas perjalanan ke Bukit Cilenguk Itu merapinya sempat cerah Cerah Halo dari arah Timur Dari arah Selaw sini Masih keliatan Balap dulu lagi Wah halanggaran Malah kan Blind spot harus Gak bisa untuk balap Oh my god Balap sih Bismillah Oke Ini jalur di atas awan Yang indah sekali Itu di depan Oh ternyata gunung lawu juga udah tertutup awan Ya mungkin karena siang Nanti agak sorean Bisa jadi loh ya Bisa jadi akan Cerah mungkin Oke Ini sebenarnya Perangkaian perjalanan Dari Umbul Mantan Kemudian Bukit Cilenguk Kemudian turun gini Yang Bukit Cilenguk tuh ternyata Dari parkiran langsung sampai Tepat di pinggir jalan Pinggir jalan Bisa Itu kalau naik terus Pemenangannya indah Jadi penasaran Aku pengen datang lagi pas Musim kemarau Pas cerah Kemarin pas cerah-cerahnya tuh Menanggak kesini Oke Kita akan rekam sampai pasar Cepogo Ini Ini makin siang Makin Rame juga Daerah selo ini Tapi aku gak liat bis Bis umum Mungkin udah Kalau udah gak ada ya Kalau dulu itu bisnya Paling pol sampai jam Jam berapa ya Jam 2 mungkin Atau jam 12 Gitu Jadi dulu Pas naik merbabu Itu ngejar Ngejar bisnya Jadi Kan dulu naik lewat Daerah mana tuh Lewat cundal Terus turun selo Nah itu Sesampainya di selo itu Harus sebelum jam 2 Karena mumpung bisnya masih ada Tapi sekarang nih Biasanya dulu jam Pulang sekolah gitu Ada bis Tapi sekarang udah Gak ada Mungkin karena udah pada naik motor ya Orang-orangnya Siswa-siswanya Jadi bisnya Sayang sekali mungkin Keuntungannya berkurang Atau gak sebanding dengan Biaya operasional Untuk kesini Aduh Kalau pendaki gimana Mas Kalau dari Boyolali Mau kesini Nah itu biasanya ada Harus sewa mobil Atau sewa pickup Gitu Kalau dulu Kalau bisnya Kalau misalnya Turun dari Merbabu Kesorean Terus gak ada Bis Untuk ke Boyolali Itu harus Naik Pickup Naik pickup Terus oper Bis Jurusan Jurusan Kelaten Kota Kelaten Terus oper Bis jurusan Jogja Dulu kan aku Kuliah di Jogja Mas Di Jogja Itu biasanya Dari Jogja Berangkat Biasanya hari pertama Hari pertama itu Berangkat ke Basecamp Cundal Biasanya Naik bis Naik bis Dulu lewat mana ya Lewat Solo 3 Jadi dulu Naik bis Bisa dari Solo Dari Solo Dari Jogja Turun Magilang Terus Oper bis Ke Daerah Kopeng Atau Bisa naik bis Dari Jogja Jogja Kemudian turun Kartosuro Terus Oper bis Jurusan Semarang Turun Di Solo Tigo Terus Naik bis Jurusan Kopeng Begitu Dulu Kalau dulu Lintas jalur Enggak bawa motor Jadi Full Naik Kendaraan umum Menyenangkan sekali Dulu itu Itu merapi Udah cukup Berawan DVD sebelumnya Pas lewat sini Masih cukup Cerah Puncaknya Kelihatan Tapi tidak Mengurangi Keindahannya Keren Oke Ini jalan turun Menuju Arah Cepogo Jalannya ini Awet dulur Alhamdulillah Dulu 2016 Itu rusak Warah Jelek banget Disini itu Aduh Sudah Sedih Itu rasanya Kemudian Alhamdulillah Jalannya Dibenerin Dicor Kayak gini Dan kemudian Mungkin ada Penertiban Ter-terk pasir Yang lewat sini Dan jadilah Jalannya Awet Sampai sekarang Alhamdulillah Udah berapa tahun Berarti 2016 2017 Awal Udah mulai jadi Hampir 7 tahun Lamanya Dulu Dulu Jalannya jelek banget Bolong-bolong Apalagi Habis hujan Aduh Koso Re Alhamdulillah Udah bagus Maturnuan Sekali Ini bukan Anu ya Bukan kampanye Diperbaikinya Pas Masa Gubernur Pak Ganjar Prano Maturnuan Ini Salah satu Peninggalan Beliau Walaupun Jalan-jalan di Jawa Tangan Masih banyak yang jelek Sayang sekali Tapi ya Moga bisa diteruskan Membangunan Jalan-jalan di Jawa Tengah Di Walus Zero Jalan Rusak Nol Jalan Rusak Pelaya Gubernur Selanjutnya Jalan Provinsi Kalau jalan Kabupaten Ya itu Urusannya Bupati 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 Kalau jalan di Kota Solo Bagus Tapi yang Di sekitarnya Yang kurang bagus Di KRA Itu Aduh Ini paling jelek Sesolo Raya Ini Angkeringan Untuk Menyaksikan Pemandangan Oke Ini kayaknya Di atas Ini mau Dibangun Menarik Satu kilometer Menuju Jepok Gochis Park Aku belum Video Vlog Di sana Juga Dulu Pas Baru Launching Opening Itu Tidak Sempet Karena Ada tugas Lain All right Terus menurun Dan Terkelak Oke Salah satu jalur terindah Itu bentang Dataran rendah Wilayah Kabupaten Boyolali Sepertinya Dan Ada Kabupaten Semarang Mungkin Kelihatan dari atas Ini Kayak hutan-hutan Yang sangat luas Sisi timur Tidak Begitu Berawan Yang Sisi Barat Tadi Pas Dari Bukit Cilengok Kita Bisa Melihat Sisi Barat Merapi Merbabu Yang Ternyata Cukup Berawan Oke 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 Pembangunan Talut Biar Tidak Longsor Jumatannya Juga Diperkuat Lengkak Ada Pickup Kenceng Sedisi Ano Eko Oke Kita Akan Melajib Lan Pijat Dan Peda Langsung Sembuh Mungkin Gitu Anda Masih Kira Daerah Rawan Ketelakaan Ya Jelas Jadi Kalau mau Balap Balap Itu Harus Hati-hati Jangan Sembarangan Banyak Blindspot Banyak Tingungan Dan Terlebih Lagi Jalannya Menurun Nah Ini Ada Terkelan Kayak Gini Oke Nah Itu Coba Gocis Park Udah Kelihatan Di Kiri Jalan Ini Juga Kalau Pas Ramai Gitu Ada Kendaraan Keluar Masuk Oke Itu Apa Itu Ada Warna Warni Oh Apa Itu Ada Warna Warni Sudah Buka Ata Belum Apakah Taman Irung Petru Kita Dilihat Merapi Yang Berawan Oke Habis Ini Sampai Ke Irung Petru Tingungan Irung Petru Ada Patung Petru Disana Taman Taman Kota Kota Poilali Kelihatan Dari Sini Bunung Lau Sudah Tertutup Awan Ya Karena Makin Siang Apalagi Ini Bulan Desember Musim Hujan Cukup Wajar Kalau Memang Tidak Tidak Sepenuhnya Cerah Oke Itu yang ada Warna-warninya Apa ya Kayak Agak terpisah Dari Sini Jalan utama Penasaran Oke Lihat Sini Remnya Dipastikan Berfungsi Dengan Baik Terutama Motor Matic Oke Lihat Tengungannya Tajem Lebih Mengerikan Kelepas Turun Lewat Kayak Gini Kalau Rim Terlalu Kenceng Bisa Slip Oke Nah Ini Kayaknya Sampai Di Bawah Ini Bentar Lagi Sampai Di Pasar Cepoko Ini Aku Balik Ke Solo Terus Di Kerjo Gear Papat Oh Tiga Oke Gear Tiga Itu Udah Terlalu Terlalu Gede Jadi Kalau Turun Lebih Baik Gear Kecil Gear Dua Kalau Turun Nanya Curam Gear Satu E Tinggungannya Banyaknya Leter s Disini Rawan Slip Apalagi lepas hujan. Hati-hati ya lor. Aku ada sedikit trauma kecelakaan pas tikungan dan turunan semacam itu, jadi gak berani kenceng-kenceng. Sip. Nah, ini udah mulai makin turun. Turunnya udah gak se-curam tadi. Lebih mendingan. Buh, awas. Hampir sampai di pasar Cepogodulur. Nah, oke. Tanah ini dijual. Ini tikungan 90 derajat. Jembatan baru dulu. Jembatannya agak di bawah sana karena jadi, jalannya jadi disini karena jembatannya roboh tahun 2016. Itu pas aku lewat sini juga. Jadi aku istirahat di bengkel gitu, kemudian ada kabar, oh jembatannya sana putus jadi harus muter. Lurus ini sempat putus. Dan dibuatlah jembatan yang baru itu. Nah, sampai di daerah Cepogo, Boyolali. Oke, awas. Nanti sampai di habis alun-alun Cepogo aja yang ada burung Garudanya, alun-alun Pancasila. Wuh, disini cerah. Langitnya biru. Mungkin nanti sore enggak akan cerah lagi. Wits. Oh my god. Nih nyanti. Nah, ini pasar Cepogo. Cepogo. Se, awas. Nah, ini terkenalan Pancasila. Cepogo. Sepertinya masih pembangunan ini. Belum merambung seluruhnya. Ini juga ada semacam apa ya? Kios-kios. Ya. Oke. Ini lurus terus ke arah Boyolali. Eits. Oke dulu, itu dia perjalananku dari Seloh ke Cepogo. Boyolali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.